Halo Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Gemini, kita akan reading kartu kalian, tapi kali ini request buat para single udah banyak yang request Mie, kapan dong readingin single? Oke, aku readingin single jomblo atau yang masih jeda jeda single gak ya? atau yang baru-baru putus ya udah termasuk single lah ya dan seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingin ini berkifat fun reading general reading jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini oke jadi kalau memang dirasa resonate berarti memang bacaannya cocok untuk kamu tapi jika tidak resonate, berarti bacaannya tidak cocok untuk kamu abaikan aja eps, belum dan aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku buat kalian yang baru datang aku ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru dari aku oke kenapa nih Gemini sampai hari ini masih single atau masih menjomblo aku gak tau dan gak tau energi siapa yang akan ketarik kita lihat terus buat kalian juga yang ingin personal reading yang ingin hanya energi kalian saja yang terbaca kalian bisa hubungi nomor WA aku atau kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya kayaknya ada yang keluar oke di kartu pertama ada The Hero Pen kenapa Hero Pen terus ada The Hermit berat banget Gemini lagi menikmati kesendirian kalian ya sepertinya beberapa dari kalian seperti biasa aku selalu ngerimain kalian buat yang ketinggalan kalau yang senior mungkin sudah terbiasa buat yang baru kalau ada readingan yang ketinggalan atau ada readingan yang kalian butuhkan kalian tinggal cek di playlist ada kolom Gemini ya siapa tau nemu sesuatu yang kalian butuhkan karena rata-rata readingan aku aku bikin timeless kecuali kalau ada logo gambar eh logo gambar sorry logo tanggal berarti itu buat bulan tersebut ya tapi kalau yang gak aku cantumkan tanggalnya itu berarti timeless katunya gak mau keluar kita keluarin aja ya biar durasinya gak lama disini ada 10 of cup sepertinya beberapa dari Gemini memang nyaman untuk sendiri egg of cup ada yang sudah pergi ada yang sudah berlalu disini ada 7 of pinnacle terus ada 7 of 1 eh hey double 7 kemudian ada queen of pinnacle dan disini ada the chariot aku mau lihat energi secara keseluruhan ada 10 of pinnacle ada gambaran beberapa dari Gemini sekarang saat ini here and now eh kalian sepertinya lagi asik menikmati dunia kalian kalian lagi asik dengan pencapaian-pencapaian yang memang menjadi target kalian itu sebabnya gak heran tadi di kartu-kartu pertama ada gambaran tentang kalian lagi enjoy dengan me time dengan waktu kalian sendiri dan aku melihat kalian mampu mampu mengatasi kesendirian kalian saat ini ya disini ada the hero pen aku melihat seperti ada gambaran beberapa dari Gemini mungkin kayak udah mati rasa ya ada mummy jadi ada yang seperti udah trauma atau mati rasa sehingga menurut kalian aduh menggapai seseorang atau move on itu adalah hal yang jauh adalah hal yang mungkin sulit untuk kalian lakukan dalam keadaan badan kalian terlilit gimana sih untuk bisa menggapai sesuatu berkaitan dengan love life ya ini jadi kalian lebih nyaman saat ini di tempat diam di tempat tapi aku melihat ada peningkatan-peningkatan dalam sisi lain ya dalam hidup kalian disini ada the hermit the hermit gambarannya tentang kalian lebih senang menarik diri menarik diri dalam artian memang sedang mencari pencerahan dan disini aku juga banyak yang sedang menikmati kesendirian dalam artian ya mungkin senang sama teman-teman atau memang sekedar kalian banyak yang menyendiri ke pantai bisa atau sekedar di dalam ruangan kalian disini ada ten of cup nyaman gak tau ya siapa yang meninggalkan atau siapa yang ditinggalkan tapi aku melihat ada gambaran salah satu dari kalian itu justru nyaman banget setelah ditinggalkan jadi ada gambaran mungkin ketika bersama seseorang justru itu penderitaan buat kalian gak tau kenapa bisa menderita apakah terlalu obsesi atau posesif salah satu dari kalian tapi aku ngeliat kepergian kepergian seseorang disini itu benar-benar membuat kamu merasa nyaman membuat kamu merasa terlepas dari sebuah beban gambarannya seperti itu masa sampai kayak gitu Gemini ya karena aku gak ngeliat ada gak ada ngeliat gambaran bahwa kesendirian ini membuat kalian terluka membuat kalian merasa terkurung terbelenggu justru aku melihat gambaran kartu-kartu di atas ini kalian enjoy banget dengan kesendirian kalian ya disini ada seven of pentacles ada gambaran tentang peningkatan keuangan ya ada gambaran tentang ada yang ingin kalian tingkatkan berkaitan dengan sebuah ambisi atau target ke arah finansial jadi kalian memperbaiki karir kalian apa ya aku jelasinnya gimana sih ada peningkatan karena ya maaf mungkin sebelumnya aku melihat gambaran itu kayak ada yang tersinggung atau mungkin ada yang merasa terhina atas satu ucapan dari salah satu kalian mungkin berkaitan ada yang kurang mapan atau ada yang kurang mampu diantara kalian sehingga yang satu merasa terhina sehingga terdorong yang namanya motivasi untuk ambisi meningkatkan sisi tadi itu seperti ada tujuan balas dendam tunggu ya kalian lihat deh kamu lihat deh bahwa aku ke depannya bisa lebih dari yang kamu inginkan seperti waktu itu tapi ketika aku sudah sampai di posisi itu bukan kamu orang yang aku cari tapi seseorang yang baru gambarannya seperti itu disini juga ada seven of one kerja keras atas ambisi tadi disini ada gambaran kamu jadi seperti yang workaholic gitu sibuk dengan keinginan-keinginan yang kamu targetkan tadi jadi kayak lupa dunia nih eh bukan bukan lupa dunia lupa cinta tapi mengejar dunia makanya enjoy banget di kartu pembuka juga udah terlihat banget enjoy banget tapi di dasar hati kalian yang paling dalam queen of pentacles tetap berdiam bersemedi di dalam hati kalian makanya kalian santai aja sendiri kalian nyantai aja nyaman karena ada seseorang yang memang seperti target kalian tunggu atau nanti deh ketika aku berhasil aku akan datang lagi ke kamu dan disini queen of pentacles loh seorang ratu yang menunggu dengan coinnya atau seseorang yang memang ingin kamu persembahkan dari hasil kerja keras kamu tadi hasil balas dendam yang ingin kamu tunjukkan kepada seseorang the chariot ya ada pergerakan cepat ada transformasi cepat atas keinginan-keinginan kamu atas manifestasi yang ingin kamu lakukan aku lihat disini pergerakannya sangat cepat seperti gambaran ketika kamu melakukan sebuah permohonan itu sangat cepat terkabul oleh alam semesta ada energi besar di dalam diri kalian dimana ketika kalian melakukan sebuah afirmasi atau visualisasi ini sangat ada apa ya grafik yang melonjak di dalam diri kalian kalau aku lihat oke kita lihat outcome-nya seperti apa disini ada the magician ya ending ending pada akhirnya aku melihat perlahan tapi pasti aku melihat kalian akan kembali ke pola yang lama atau dalam arti pola lama maaf pola lama bukan berarti bucin maksudnya tapi sekarang ketika kalian menikmati kesendirian ada pada masa suatu titik kalian akan merasakan sebuah kejenuhan dan akhirnya kalian memutuskan untuk move on atau untuk mencari seseorang karena ada gambaran sedikit kesepian ya disini kesepian seperti terkurung sendiri terlilit sendiri disini juga kesepian ada di ujung pantai tapi gak ada siapa-siapa jadi ada keinginan di waktu-waktu yang akan datang dimana akhirnya kalian memutuskan keluar dari sarang kalian disini ada nine of swords karena apa kalian selalu teringat akan kenangan masa lalu dengan seseorang walaupun kalian ingin mengulang itu tapi tidak dengan orang tersebut hanya ada kerinduan akan hasrat sesuatu yang pernah terjadi jadi tidak terfokus pada satu fisik atau terhadap satu orang entah itu mantan atau siapapun yang berada di masa lalu tapi keinginan kalian untuk memulai sesuatu yang baru dari magician ini adalah bagaimana kalian bisa kembali seperti dulu memiliki rasa memiliki kehangatan lagi dari seseorang itu yang aku lihat dan pada akhirnya disini ada six of one pada akhirnya apa yang sudah kalian lakukan ini pencapaian pencapaian target-target yang kalian kejar sekarang atau beberapa waktu terakhir six of one kalian memenangkan itu ada sisi elegan yang kalian dapatkan atau ada kepuasan batin yang kalian dapatkan atas kerja keras kalian oke good luck jadi gak sia-sia nih pantas kalau kalian akhirnya memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru harapan baru pencerahan baru apapun itu ya bottom of the deck nya sini ada nine of sword karena kalian berusaha untuk terlepas dari belenggu itu kalian berusaha untuk tidak mau berlama-lama sendirian ini terkepung loh sendiri menderita loh cuman dapat sedikit aja cahayanya sisanya gelap kalian sudah gak mau lagi berada di situasi ini kalian berusaha untuk keluar berusaha untuk bangkit tapi prosesnya kalau aku lihat aku lebih ke arah melihat kalian enjoy sih dalam prosesnya kayak yang happy banget ditinggal seseorang disini malah aku lihat kayak hari aku terlepas dari suatu beban gitu kita lihat ada exchanging gift kalian harus yakin ya apapun pemberian alam semesta hadiah gift itu gak akan pernah tertukar jodoh tidak akan pernah tertukar rejeki maut semua tidak akan pernah tertukar selama kalian optimis kalian yakin dengan keyakinan kalian dengan mimpi apa yang akan menjadi hak kalian apa yang akan menjadi milik kalian sebuah kebahagiaan maka itu akan datang kepada kalian cuman yang dibutuhkan yang dibutuhkan adalah keyakinan yang kuat sama apa ya cara kalian bisa mengafirmasikan sama visualisasikan apa yang menjadi sebuah keinginan dan disini ada unfinished symphony ingat cerita anda belum berakhir cerita kamu belum berakhir apapun itu cerita yang kamu jalanin saat ini apakah bagaimana kamu memperjuangkan hidup kamu tanpa seseorang memperjuangkan hidup kamu sibuk dengan karir atau finansial yang jelas disini adalah perjuangan kamu masih terus harus kamu lakukan symphony kamu harus tetap kamu kejar dan disini ada new life oke bener kan ada orang baru pada akhirnya akan ada kehidupan baru di dalam kehidupan kalian ketika kalian sudah yakin mau keluar dari sarang atau keluar dari santuari kalian atau keluar dari goa kalian atau keluar dari peti mati kalian juga bisa ketika kalian yakin untuk tidak berada di posisi sendiri ini atau posisi nyaman ini sendiri maka yang terjadi adalah perubahan hidup ketemu dengan seseorang ketemu dengan pasangan lah anggap seperti itu dan yang terjadi ada perubahan besar dalam diri kalian seperti cerita sebelumnya disini ada change in the wind akan ada sedikit perubahan dalam kehidupan kalian kalau aku lihat ya mungkin ada perubahan drastis ya antara sebelumnya sama sesudahnya dari proses kerja keras kalian kalau aku lihat disini ada fruition ya ada keberkahan berkaitan dengan apa ya abundance bisa atau ya tentang keuangan kalau keuangan kan otomatis dengan uang kalian bisa membeli sesuatu aku melihat ada keberlimpahan kalian mau apa aja dapat bisa beli apa aja yang kalian mau karena memang kalian sudah bekerja keras sebelumnya ya sehingga aku lihatnya disini banyak beberapa dari Gemini bahkan banyak sih kalau aku lihat ada peningkatan secara karir sama finansial betah ya sendiri ya Gemini ya aku gak tau energi siapa yang ketarik nih yang saat lagi mendengar readingan ini tapi aku melihat seperti kalian sangat menikmati kehidupan kalian saat ini dan nyaman sekali ada acceptance ya kalian akan menerima berkah kalian akan menerima sesuatu dari alam semesta atau bisa dikatakan menerima dalam artian banyak mungkin akan ada akhirnya orang baru yang datang dan kamu menyambut dia atau sebaliknya kamu suka dengan seseorang dan seseorang itu akan menyambut kamu jadi gak ada lagi yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan ketika kamu bertemu seseorang di kemudian hari dan kamu menemukan satu chemistry atau klik yang sama satu sama lain last disini ada nah kan sinkronnya kartu-kartunya ya ada abundance ya ini memang bercerita tentang Gemini sedang getol-getolnya sedang kerja keras lebih ke arah finansial ya ada keberkahan ada keberlimpahan ada berkah yang luar biasa kalau aku lihat dan ini bisa dikatakan umurnya panjang loh atau umurnya lama ya biasa kan ada ya orang dapat tapi kadang-kadang itu cuma bertahan beberapa saat tapi kalau disini aku lihat ini lama sekali dalam jangka panjang aku gak tahu apakah ada sesuatu yang datang tiba-tiba bonus dadakan atau kenaikan pangkat atau apapun lah dari hasil kerja keras kalian tapi ini aku melihat hampir bisa dikatakan 60% hampir permanen keberkahan itu disini ada harus punya keyakinan sama seperti aku bilang tadi ketika memang kamu punya mimpi pastikan kamu memiliki keyakinan yang kuat ketika kamu ingin mewujudkan mimpi-mimpi tadi gitu Gemini oke Gemini aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan ini yang baik-baik silahkan diadaptasi yang gak baik abaikan saja aku hanya berharap readingan ini resonate dan bermanfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton bye Gemini selamat menonton